PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Rindu nonton film pendek Tanah Air, belakangan ini gue nonton 10 film pendek hasil kurasi Vidsi, yang kebetulan juga merupakan 10 finalis juri yang cukup mewakili situasi kita dan Indonesia selama dan sejak dimulanya pandemi. Nah, film pertama yang gue tonton adalah Message in a Money atau Pada Selembar Pesan Karya Irada Tungkai Megah. Hadir dengan premis yang sangat dekat dan relevan, film ini menyoroti dua permasalahan yang pada awalnya terlihat berjarak dan terpisah. Pertama mengenai coretan-coretan dua angkertas dan kedua mengenai tokoh sentral kita bernama Wawan, bujangan yang masih tinggal bersama ibunya pada usia 32 tahun. Pada Selembar Pesan hadir dengan performa akting yang cukup berkelas, terutama yang datang dari tokoh ibu. Saat di satu sisi jalinan plot situasionalnya tidak cukup runut dalam menggelar eksposisi yang rapi. Absennya beberapa close-up penting juga turut berpotensi membuat penonton kebingungan. Namun secara keseluruhan, pada Selembar Pesan cukup enjoyable, segar dan secara jenaka mengajak kita terbuka pada keajaiban sekecil apapun. Sekaligus, menggugat labeling dan cara masyarakat kita dalam memperlakukan individu-individu yang belum menikah di rentang usia tersebut, yang cenderung dianggap cacat dalam konteks hidup bermasyarakat. Film kedua jauh lebih serius dengan presentasi yang terbilang unik. Menyoroti Logi, seorang ketua adat suku Dayak yang menunggu pihak kepolisian menjemputnya karena kasus pembakaran lahan di Kalimantan. Lahan tersebut diklaim milik sebuah perusahaan kelapa sawit. Film berjudul One Place Different Space ini hadir dengan tektokan Dialoglogi dan putranya Sandak, seorang anggota TNI yang tidak memiliki kuasa dalam mebebaskan ayahnya dari jeratan hukum. Sutradara Hari Supiandi jelas tidak sejak kreatif atau semata-mata mengambil langkah gimmicky dalam memisahkan kedua karakter utamanya dalam split screen. Sebuah tradisi presentasi yang sangat identik dengan sutradara Brian De Palma. Kenyataannya, selama ini TNI cenderung dan seringkali menjadi kacung-kacung korporasi dalam tanda kutip, mengamankan properti milik cukong-cukong tersebut yang kepentingannya kerap dilindungi lobby-lobby politik. Ketika pada saat yang sama, masyarakat adat yang seharusnya dilindungi justru berbalik dimusuhi. Boxes of Man and the Sea secara perjudulan barangkali diilhami oleh The Man and the Seenya Hemingway. Namun semi-dokumenter karya Deki Putra ini menghadirkan topik yang ironis ketengah perbincangan mengenai kita dan Nusantara sebagai negara kepulauan terbesar. Presentasinya cukup sederhana kok, namun terasa sangat akrab. Kumpulan footage perjalanan pribadi Deki yang sangat beroroma solitude dari Bengkulu ke Pulau Enggano di tengah-tengah Samudera Hindia, yang dibarengi dengan percakapan curcol dengan sahabatnya di telepon. Kendati pada awalnya kita bakal kerepotan merabah-rabah ketika fakta-fakta di percakapan telepon terasa loncat-loncat, namun sekalinya kita melebur dengan naratifnya, Boxes of Man and the Sea menyeret kita dalam ruang-ruang isolatif yang menyuguhkan sederet perenungan. Entah Samudera ini berkah, atau justru ancaman yang mengepung kita sejak lahir di saat kita tak pernah mengakrabkan diri pada satu sama lain. Tetapi sebelum gue beranjak kedua film selanjutnya, ketiga film pendek tersebut beserta tujuh film lainnya merupakan finalis kompetisi pendek tahunan Vidsie. Setiap tahunnya, Vidsie mengadakan kompetisi film pendek Across Nation bertajuk juri, festival film pendek tahunan yang merayakan film pendek terbaik dari Singapura, Indonesia, dan Filipina. Di setiap edisi, film unggulan akan dilihat oleh panel juri internasional yang kemudian akan memilih sendiri pemenangnya. Juri adalah bagian dari komitmen Vidsie untuk menumbuhkan jaringan kreator, mendukung komunitas film lokal, dan menginspirasi generasi pembuat film baru di seluruh Asia. Untuk nonton seluruh finalis juri tahun ini, klik tautan yang gue sertakan di kolom deskripsi dan komentar di bawah ini. Film keempat merupakan babak pendek kisah sejoli ois dan kemed yang menanti keajaiban dalam nomor-nomor cantik Judy Togel. Kendati Lotri Garapan Sutradara Afri SN ini sangat terasa terburu-buru dari eksekusi teknis, begitu juga editing yang terasa rusuh, namun dalam durasinya yang demikian pendek, Lotri mampu menghadirkan permasalahan yang kompleks yang anehnya tinggal lama dalam benak penontonnya. Sementara Jambrong dan Gondrong adalah yang paling berbeda di daftar kelima finalis juri bagian pertama ini. Hadir dalam format animasi tiga dimensi yang hangat dan penuh warna, Sutradara Monika Wijaya menghadirkan babak pendek dan situasional dari titular karakter kita yang disuli suarakan dengan cukup baik oleh kedua voice cast-nya. Kendati hadir dalam genre komedi slapstick, namun premisnya menghadirkan nuansa yang gelap dan ironis dibalik kemasannya yang colorful. Betapa bagi masyarakat kecil, Jakarta tidak membagi ke glamorannya yang eksklusif. Meriahnya Jakarta bagi masyarakat ekonomi terpuruk hanyalah tontonan yang bisa mereka saksikan di tempat parkir. Video ulasan ini adalah bagian pertama dari dua bagian. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan nyalakan bel notifikasi supaya tidak ketinggalan bagian keduanya. Sekali lagi tautan pada 10 film finalis juri gue, sematkan di kolom deskripsi dan komentar video ini. Sudah bisa ditonton sekarang juga secara gratis. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, boleh setuju, boleh tidak. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.